Pelantikan Serentak 112 Kepala Desa Sekabupaten Bandung Barat resmi dilantik oleh Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna usai salat subuh berjamaah yang bertepat di lapang Pemda Kabupaten Bandung Barat Jumat 27 Desember 2019. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini juga yang terpenting sekali harus diyakini. Hadir para kepala desa dari 112 desa yang dilantik, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD, Kaporles, Dandim Cimahi, dan para tamu undangan. Dalam sambutannya, Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna sangat mengapresiasi kepada Panitia Pilkades Kabupaten Bandung Barat dan mengucapkan selamat kepada para kades yang telah dilantik dan beliau pun meminta kepada para kepala desa yang sudah dilantik untuk mengimplementasikan jargon akur, aspiratif, kreatif, unggul, dan religius. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD Kabupaten Bandung Barat, Wan Diana, mengatakan, semua tahapan sesuai peraturan Bupati No. 35 Tahun 2019, dan beliau pun merasa lega karena secara tidak langsung perhelatan Pilkades di Kabupaten Bandung Barat berjalan lancar, aman, dan sukses. Kita tidak terasa kurang lebih satu tahun, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, sampai penetapan. Dan yang saat yang barusan kita hadiri adalah pelantikan. Nah, jadi kami berharap setelah pelantikan ini kan udah sah dari Kepala Desa yang terpilih. Nah, ini kan sesuai dengan laporan dari Panitia Tingkat Desa yang disampaikan kepada BPD adalah Kepala Desa yang suara terbanyak. Ungkapan selamat kepada para Kades yang baru dilantik pun disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Rismanto. Dari PMK Bandung Barat, Tim Liputan Hadas TV mengabarkan.